Intro Sepanjang 2022, tindak pidana atau kejahatan yang banyak diungkap oleh Polda Bangka Blitung yaitu kasus narkotika dengan 399 kasus dan telah diselesaikan 347 kasus atau 78% Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 256 kasus dan diselesaikan sebanyak 261 atau 102% Kapolda Bangka Blitung Irjen Polian Sultra mengatakan dari 2021 sampai 2022 tindak pidana narkotika terjadi peningkatan sebanyak 115 kasus atau 21% dari 256 kasus menjadi 376 kasus Mantan Kapolda Sultra ini mengatakan peredaran narkoba telah menyebar luas bukan hanya dari kalangan polisi tetapi masyarakat di Bangka Blitung Yan Sultra mengatakan pihaknya juga sering mengumpulkan mantan-mantan yang pernah terjerat kasus narkoba tujuannya untuk dapat memberikan motivasi dan memperbaiki anggota Polri terjerat narkoba Lebih jauh, Yan Sultra juga menjelaskan kasus hukum lain yang meningkat dari tahun 2022 yakni kasus illegal mining Selain itu, menurutnya tindak pidana illegal phishing terjadi peningkatan sebanyak 40 kasus atau 89% dari 5 kasus menjadi 45 kasus Di sisi lain, berdasarkan data PTDH pelanggaran anggota Polda Bangka Blitung tahun 2022 pelanggaran yang banyak dilakukan dari kasus narkoba sebanyak 9 kasus disersasi 5 kasus dan zina atau berselingkuh 2 kasus dengan total 16 kasus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!